Kami tidak nyinggung itu. Ini orang mau membubarkan partai politik. Enggak, enggak. Bang Fahri harus ketahui bahwa saya dan teman-teman yang melakukan penelitian soal pembaruan partai politik. Kami yang menegaskan bahwa partai politik akan selalu ada dalam alam demokrasi Indonesia. Jadi, enggak ada. Tidak ada itu. Jangan Bang Fahri pick up the line untuk kemudian menghasut kami bicara untuk pembubaran partai politik. Ramalan dan Desain. Saya mau mengatakan subjek kita tetap adalah eksekutif. Yang menjadi objeknya adalah soal cawe-cawe salah satunya. Yang dinyatakan sendiri oleh Presiden. Dan konsep cawe-cawe di dalam hak lembaga legislatif mempermasalahkan eksekutif ada. Contoh kasus Richard Nixon. Itu cawe-cawe. Presiden juga mengatakan, tunggu, supaya terang-benerang, supaya Ruli tidak salah subjek dan objek yang dibicarakan. Bahwa Presiden juga menggunakan data intelijen untuk mengetahui dapurnya partai. Itu juga objek. Karena dalam kasus Richard Nixon juga menggunakan intelijen untuk kepentingan pemilu dan cawe-cawe urusan partai. Jadi, kami tidak bicara ke arah yang lain, Ruli. Bicara khusus peran eksekutif. Dan itu diperbolehkan menurut konstitusi dan undang-undang MD3. Ya, soal apa? Kan soal pemilu, kan? Cawe-cawe kan. Pemilu kan itu melalui undang-undang pemilu, Ruli. Ya, kalau judulnya soal pemilu, semua publik sudah tahu ini angket judulnya soal pemilu. Iya, tapi kan tidak bicara hasil. Itu tempat lain. Iya, tapi kan soal materinya keterlibatan anusi netralitas indik keperlibatan anusi netralitas indik. Iya, itu yang harus dikungkap. Tak, presiden tidak boleh menggunakan kekuasanya. Anda baca baik-baik soal angket pasal 79, 2019, ini undang-undang bukan perbawaslu. Lebih rendah itu. Pasal 460, pelanggaran TSM itu diserahkan kepada bawaslu. Kami tidak bicara soal peran bawaslu. Tapi peran lembaga legislatif. Perhatikan bedanya. Satu peran lembaga legislatif mengawasi perundang-undangan. Satu peran bawaslu dalam TSM administrasi. Dua hal yang berbeda. Saya kasih jalan keluar, Bang Garni. Saya kasih jalan keluar. Kalau ini adalah terkait dengan peran lembaga legislatif, tolong jangan legislatif yang sekarang. Nanti aja. Oke. Kan sama aja, kan? Bukan yang menyelidiki yang... Ya sudah lah. Anda kan bilang ini tidak ada hubungannya dengan pemilu. Ini abang juga salah nih. Bilang aja bahwa ini... Legislatif yang ngawasin sekarang, bukan legislatif besok. Legislatif yang besok, sama aja. Oh, enggak bisa. Enggak ada dong. Investigasi. Kenapa legislatif sekarang tidak boleh? Investigasi terhadap Bank Senturi dilakukan oleh DPR prioritas berikutnya. Boleh? Ya sudah. Ya makanya. Jadi jangan sekarang. Kemudian DPR akan datang aja. Yang mau sekarang kan DPR sekarang. Pak Bang yang atur gitu. Ya enggak akan datang, kita belum tahu. Makanya lu, jangan sok-sokan. Sok pintar lu. Kenakan lu.